Beberapa waktu kebelakang ini banyak konten beredar di media sosial TikTok dan Instagram mengenai menu bekal untuk anak ya mams Tidak sedikit pula para selebgram yang turut mengunggah menu bekal kreatif untuk anaknya Salah satunya Rachel Fenya Rachel mengunggah video pembuatan bekal anaknya tersebut di TikTok dan telah ditonton jutaan kali oleh netizen mams Layaknya orang tua lainnya, Rachel Fenya juga bersemangat untuk menyiapkan bekal untuk anaknya Ia membuat bekal anaknya dengan memadukan bahan maupun bentuk yang menjadi kesukaan anaknya, Sabiru dan Chava Wah, kira-kira apa saja ya mams menu bekalnya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Pasta Carbonara dan Salmon Kapsu Menu pertama yakni pasta Carbonara dan Salmon Kapsu Pasta Carbonara dapat dibuat menggunakan spageti dan dipadukan dengan saus creamy Agar pasta lebih menyehatkan, mams dapat menambahkannya dengan brokoli atau irisan smoked beef Selain itu, mams dapat menambahkan beberapa potong Salmon Kapsu yang sudah digoreng sebagai lauknya Onigiri dan Sayur Bayam Menu selanjutnya yakni Onigiri dan Sayur Bayam Onigiri dapat mams sajikan dengan menggunakan nasi dan rumput laut, yang kemudian dibentuk menjadi segitiga kecil Mams juga dapat menyiapkan sayur bayam dan wortel serta nugget sebagai pelengkap menu bekal si kecil Selain itu, untuk camilannya, mams bisa memberinya roti, cookies, dan juga buah strawberry dalam bekal tersebut Bola-bola nasi dan egg roll Menu selanjutnya yakni bola-bola nasi dan egg roll Bola nasi yang disajikan terbuat dari campuran nasi dan remahan rumput laut yang kemudian dibentuk bulat layaknya bola ya mams Untuk lauknya, mams dapat menyajikan egg roll untuk si kecil Simple dan mudah ya mams Susi telur dadar dengan isi sosis Menu yang terakhir ini juga cukup mudah untuk disajikan mams Mams dapat berkreasi membuat susi rumahan dengan pembungkusnya berupa telur dadar Mams dapat memberikan nasi dan sosis untuk isiannya Telur dadar berserta isinya tersebut dapat dibentuk untuk dipotong-potong menyerupai susi pada umumnya Kemudian untuk melengkapi menu, mams dapat menambahkan brokoli rebus yang juga berfungsi sebagai sumber serat bagi si kecil Itulah beberapa menu bekal anak ala Resilvenia yang dapat mams sajikan untuk si kecil Selamat mencoba Selamat menikmati